Untuk langkah selanjutnya kita akan mulai masukkan data-data anggota sesuai dengan yang ada di kooperasi Anda masing-masing Namun ada beberapa hal yang mungkin Anda perlu ketahui, ini biasanya terjadi di lapangan Yang pertama adalah idealnya setiap kooperasi itu memasukkan semua yang memakai jasa kooperasi Baik tidak penampung dan minjam itu ke data anggota terlebih dahulu Sehingga semua orang yang ada di kooperasi itu dibebankan yang namanya simenan wajib dan simenan pokok Namun ada juga sebagian kooperasi yang tidak memakai sistem seperti ini Jadi dia menyesuaikan dari kebutuhan orang yang memakai jasa kooperasi tersebut Kalau dia ingin pinjam silahkan langsung masukkan ke data peminjam Kalau dia ingin menabung silahkan langsung masukkan ke data penabung Jadi tidak dikenakan simpanan wajib dan simpanan pokok Oke itu yang tanya di lapangan nanti bisa Anda sesuaikan Baik untuk masukkan data anggota kita akan mulai dari menu anggota yang ada di sini Kita klik lalu kita akan masuk ke daftar nama anggota yang ada di sini Di sini sudah ada banyak sekali nama anggota ya Oke untuk memulainya kita mulai dari isi baru Oke seperti ini Dan kita masuk ke form pengisian data anggota Oke yang perlu Anda perhatikan adalah nanti ketika Anda mengisi di ini Di yang warna merah ini Dan ini adalah nomor urut terakhir yang sudah dipakai oleh data anggota Jadi nanti Anda tidak boleh memakai nama urut yang ada di bawahnya nomor ini Atau sama ya tapi Anda harus mengurutnya ke atas Jadi nanti kita isikan 0020 Oke kita isikan nomor anggotanya 0020 seperti ini Namanya misalkan di sini Oke nomor identitasnya Kita masukkan Sektornya Umum Nah ini sektor ini bisa Anda sesuaikan nanti ketika armadil ini dipakai di kokar Maka ini bisa diisikan bagiannya Dia bagian apa Admin Pemasaran atau apa Oke misalkan di sini saya kasih admin ya Seperti ini Oke seperti ini Pekerjaannya Lalu tempat lahirnya Oke Untuk tanggal ini jangan langsung Anda isikan Melalikan Anda pakai tombol pop up yang ada di samping ini Oke seperti ini Untuk merubah tahunnya Anda bisa klik di tahun Lalu Anda naikkan atau turunkan angka tahunnya Kita turunkan angka tahunnya Oke seperti ini misalkan Lalu untuk bulannya Anda klik di bulan Seperti ini Satu kali Lalu Anda pilih bulan apa Di sini Juli misalkan Untuk bulannya Untuk tanggalnya Anda bisa geser Seperti ini Juga sama ini ya Untuk merubah bulan Seperti ini Terus kita pilih Tanggalnya Sudah Lalu untuk jenis kelamin Ini juga Anda jangan ketikan Tapi ada tombol pop up di sini Anda pilih Laki-laki atau perempuan Oke Laki-laki Alamatnya silahkan Anda ketik Oke kotanya Malang Seperti ini Seperti ini Kode postnya Provinsi Usahakan Kalau di data anggota Anda harus mengisi dengan lengkap Karena nanti ini akan jadikan master Ketika Anda membuat data penampung Ataupun data peminjam Kalau tidak dipakai Ini tidak apa-apa Jadi di data anggota ini Anda harus mengisikan secara detail Secara lengkap Data-data yang dimiliki oleh anggota tersebut Oke Lalu di sini ada data lain-lain Nah ini yang pertama Ada estimasi batas kemampuan Pembayaran per bulan Ini bisa Anda lihat Kalau misalnya Armandilung dipakai di kokar Anda bisa lihat nanti Batas kemampuan dibayar Per bulan berapa Karena itu nanti akan Menentukan kebijakan Ketika anggota tersebut Mengajukan pinjaman Dan sebagainya Oke Di sini juga ada Besaran Kewajiban lain yang harus dibayar Per bulan Per periode Selain simran wajib Dan langsuran Mungkin dia punya pinjaman barang Atau pinjaman kursus Dan sebagainya Anda bisa masukkan di sini Tapi ini hanya Sekedar informasi saja Tidak ada pengaruhnya Dengan transaksi-transaksi yang ada Ya hanya untuk Nanti ketika Anda Membuat kebijakan Apakah dia layak Untuk diberikan Komunisasi Atau tidak Seperti itu Atau diberikan pinjaman lagi Atau tidak Ini bukan Mungkin dijadikan ukuran Untuk ketika Anda Mengambil Keputusan Oke Setelah itu Kita simpan Pastikan ada Konfirmasi seperti ini Data sudah disimpan Oke Lalu kita bisa mencetak Kartu anggotanya Oke seperti ini Kartu anggotanya Ya Nanti kertasnya Anda Sesuaikan Bisa langsung di print Baik Itu adalah bentuk dari Kartu anggota Oke kita tutup saja Lalu kita keluar Selanjutnya kita cek Untuk mencari data Di sini ya Menu pertama ini Untuk mencari data Di sini bisa berdasarkan nomor Dan juga bisa berdasarkan nama Karena nama ini biasanya banyak sama Tapi kalau nomor itu pasti urut Jadi tidak kenal yang sama Jadi biasanya Lebih gampang ketika Kita memilih Atau mencari berdasarkan Nomornya Oke Seperti ini Ya cukup saya mengetik 020 Atau Dua nomor terakhir Dia sudah keluar Misalkan saya di face dulu ya Saya ketikan di sini 20 Maka langsung keluar Ini dia Oke Sudah keluar Nama yang kita masukkan tadi Nah selanjutnya Di sini juga ada Menu edit Ya di sini ada menu edit Ya ini edit untuk mengedit Data-data yang ada di anggota Ya selain nomor ya Itu tidak bisa di edit Tapi kalau misalnya ada yang ingin Mengedit alamat dan sebagainya Itu bisa Ya coba kita masuk edit Nah ini dia Oke kita bisa edit Misalkan di sini saya Rubah untuk Nomor teleponnya Oke Sekian-sekian Baik Nah Saya update Lalu saya Buka lagi Nama Asis tadi Kita lihat Apakah sudah berubah Nah ini dia Sudah berubah tadi Baik Nah di sini juga ada Riwayat 3 pinjaman terakhir Kalau dia pernah Minjam sebelumnya Ya sudah sampai 3 kali Dan bagaimana Kolutibilitasnya Atau Alur dia ketika Minjam lancar atau tidak Ya Apakah macet Apakah diragukan Dan sebagainya Nanti itu bisa Kita jelaskan lebih lanjut Ya Realize-nya berapa Tanggal berapa Dan kolutibilitasnya apa Yang bisa Anda masukkan di sini Dan selanjutnya Di sini ada Status aktif Atau tidak aktif Ini bisa Anda gunakan Ketika nanti Si peminjam ini Si Anggota ini Sudah tidak lagi menjadi Anggota di kooperasi Anda Ya Anda bisa non-aktifkan Ya Karena nanti Ketika Anda menghapus Ini nanti ketika dia ingin berpunuh lagi Anda harus mengisikan Lagi namanya Ya Jadi cukup di non-aktifkan saja Atau tidak aktif Ya Kalau aktif dia masih Jadi anggota kita Nah oke Selanjutnya di sini juga ada menu Data keuangan Ya kita klik di sini Nah ini adalah Nah ini adalah nanti akan Memberikan informasi Semua tentang data keuangan Data anggota ini Baik saldo simpanannya Di sini Baik saldo pinjamannya Kewajibannya Dan SAU yang didapat berapa Ya nanti untuk pinjaman ini Tidak Persatur kening ya Namun akan menjadi satu Misalkan dia ada dua pinjaman Ya akan menjadi satu di sini Ya akan jadi satu Berapa Pokoknya Oke Di sini juga Ada setoran-setoran yang Yang Kewajibannya dia Itu juga masuk di sini SAU juga langsung terhitung di sini Nah itu adalah data-data keuangan Selanjutnya di sini ada menu Update data Nah update data ini adalah Untuk mengupdate Data keuangan ini Ya data keuangan ini Jadi misalkan kita sudah melakukan transaksi Baik itu simpanan Pinjaman dan sebagainya Di nama anggota ini Ya Supaya terisi atau terupdate Ya data-datanya Anda tekan tombol update yang di sini Oke Sudah selesai Tidak ada ya Karena masih kosong Untuk data keuangannya ini Oke kita keluar Dan Oh ya ini juga bisa dianda cetak Ya Untuk data keuangannya Ini biasanya dibuat Diprint per bulan ya Kalau ini copcard Bisa diprint per bulan Ini data keuangannya Dan Anda kasihkan ke Bagian perol Atau ke bagian Ke orangnya ya Kewajibannya Biar dia tahu Ya Total kewajibannya berapa Per bulan Sehingga nanti ketika ada potongan Tidak ada komplain lagi Karena dia sudah tahu Berapa total kewajibannya Oke Seperti itu Oke kita keluar Selanjutnya Di sini juga kita keluar Selanjutnya di sini juga ada menu hapus Ya hapus ini ya Untuk menghapus Nama anggota Yang sudah tidak aktif lagi Ya dan Yang paling penting adalah Dia sudah tidak punya kewajiban lagi Ya baik itu pinjaman dan sebagainya Ya itu sudah tidak ada Anda bisa menghapusnya Oke Kita refresh dulu Supaya keluar semua Nah seperti ini Lalu di sini adalah Anggota tidak aktif Nah ini sama Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi Ya Anda bisa menonaktifkan ya Misalkan Samsung ini saya nonaktifkan Oke Seperti ini Saya edit Lalu tidak aktif Oke seperti ini Update Maka dia hilang Nah Supaya keluar lagi bagaimana Kita lihat di anggota tidak aktif Nah ini ada di sini Oke aktifkan lagi Oke keluar Ini sudah keluar lagi Seperti itu Ya itu adalah untuk menu anggota tidak aktif Baik selanjutnya di sini juga ada update Ini sama dengan tombol yang ada di data keuangan tadi ya Jadi untuk mengupdate data keuangan yang ada di anggota masing-masing Namun ini secara keseluruhan Ya kalau tadi kan satu persatu Ya untuk mengupdate-nya Kalau ini secara keseluruhan Langsung dia akan terupdate Ya data keuangannya Baik Itu adalah menu-menu dan cara bagaimana ketika kita ingin masukkan data anggota Untuk step selanjutnya silahkan Anda bisa lihat di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa